The King of Kings and the Lord of Lords Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Besaya 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib Allah yang berkasat Bapak yang kekal Raja dan Tuhan 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir sebagai bayi Tetapi dari Natal ke Natal berikutnya Tiap tahun Yesus selalu diperingati Sebagai bayi lagi, lagi, dan lagi Mama, Mama, sebentar lagi hari Natal, asik Oh iya Andi, apa yang kamu siapkan Untuk ulang tahun Yesus? Bagaimana kalau Tuhan Yesus kita hadiain? Popok! Hah? Popok? Tuhan Yesus kan bukan bayi lagi Loh, katanya pada hari Natal Tuhan Yesus lahir ke dunia ini Yuk, Ma, kita beli popok buat Tuhan Yesus Ayo, Toma! Itu kan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini Jadi bayi yang mungil dan lucu Itu sudah lama sekali Sekarang Tuhan Yesus sudah bukan bayi lagi, Dek Terus sekarang berarti Tuhan Yesus sudah umur berapa, Ma? Umur berapa, Ya? Kamu ini lucu Cepat ambil alkitabmu Toba baca di Yesaya 9 ayat 5 Yesaya 9 ayat 5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas baunya Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai Kus, di ayat itu dikatakan Yesus telah lahir sebagai seorang anak Terus sebagai seorang apa, Ya? Putra! Setelah itu sebagai apa? Maksudnya apa, Ma? Labang pemerintahan ada di atas baunya Artinya Yesus memerintah Dia jadi panglima perang kita Pangkatnya ditempel di bahu Seperti bapak tentara itu, Loh Oh, gitu Panglima perang Emangnya kita perang melawan Belanda ya, Ma? Hehehe Bukan, Andi Kita berperang melawan iblis Set, 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 set Gini, ya, Ma? Iya, iya Terus setelah itu Yesus jadi penasihat yang ajaib Penasihat? Iya Saat kita sedih Saat kita ada masalah Kita bisa datang pada Yesus Bercerita dengan dia Dan dia akan menasihati kita Aku tahu, aku tahu Setelah itu dia jadi Allah yang berkasa Betul Dia juga jadi Bapak yang kekal Betul Dan akhirnya Yesus jadi Raja Damai Betul sayang Kamu anak yang pandai Jadi, umur Yesus sekarang ini berapa, Ma? Berapa, ya? Wah, itu pertanyaan yang sulit Karena Tuhan Yesus sudah ada dari kekal Sebelum dunia dijadikan Yang penting bagi kita sekarang Adalah Jangan menganggap Yesus sebagai bayi terus dong Yesus harus juga jadi Raja dalam hidup kita Hore, kita sekarang punya Raja Seperti di Inggris Bukan Bukan Raja seperti di Inggris, sayang Yesus jadi Raja Artinya Semua yang diinginkan Raja Yesus Akan kita lakukan Kita akan hidup menyenangkan Raja kita Oh, gitu ya, Ma? Iya, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang lagi Datang lagi? Iya, dia akan datang lagi Sebagai Raja Menunggang kuda putih Dan di atas kepalanya Ada mahkota Wow, keren! Andi mulai mempersiapkan hadiah Untuk Tuhan Yesus Di hari Natal nanti Kata Mama Bukan popo hadiahnya Terus apa ya? Kalau Yesus itu Raja Dia sudah punya semuanya Emas, perak Apa ya yang diinginkan Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu? Apakah Tuhan Yesus suka kue tart ya? Oh, oh Sepertinya Tuhan Yesus Tidak membutuhkan kue tart Apakah Tuhan Yesus suka Rumah yang bagus sekali? Ah, masa Raja tinggal di sebuah rumah? Harusnya istana dong Tapi Di surga pasti sudah ada istana yang megah sekali Uh, aku pusing Aku mau memberi hadiah apa ya Untuk Tuhan Yesus Daripada pusing-pusing Aku mau nonton TV dulu Raja di atas segala raja Dan Tuhan di atas segala Tuhan Menyambut Natal tahun ini Karisma TV akan menayangkan kisah hidup kakak Yang memberikan hidupnya untuk menyenangkan hati Yesus Kakak adalah seorang pemain sepak bola Yang berasal dari Brazil Negara yang satu ini Memang gudangnya pemain berbakat Dari zaman dahulu sampai sekarang Kakak lahir dengan nama Ricardo Isekson dos Santos Leito Kakak lahir di keluarga yang mengenal Yesus Papa dan mama kakak juga rajin ke gereja Tetapi waktu kakak masih kecil Ia belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Dan belum sungguh-sungguh taat pada Tuhan Yesus Kakak sudah ikut klub sepak bola Sejak berumur 7 tahun Dan pada usia 15 tahun Kakak sudah masuk sebagai anggota tim Yuner Club Prestasi kakak dalam bermain bola Sangat mengagumkan Sampai suatu hari ketika kakak berusia 18 tahun Pada bulan Oktober tahun 2000 Kakak mengalami kecelakaan Pada waktu itu kakak sedang berenang Saat ia melompat ke kolam renang Kepalanya terbentur dasar kolam renang Tulang lehernya menjadi retak Dan tidak dapat digerakkan Kecelakaan ini membuat kakak pun tidak bisa berjalan Padahal waktu itu ia sudah menjadi pemain bola Yang sangat diharapkan oleh negara Brazil Dalam hati kakak pun berpikir Masa depanku suram Aku sudah tidak bisa berjalan lagi Aku jadi orang cacat Aku tidak bisa berjalan lagi Apalagi main bola Tidak bisa lagi Tetapi dengan cara yang ajaib Tuhan menyembuhkan kakak Dengan perlahan lehernya Yang tadinya tidak bisa digerakkan Kini dapat digerakkan Dokter pun berkata pada kakak Bahwa ini sebuah keberuntungan Seharusnya ia tidak dapat berjalan lagi Apalagi bermain bola Tetapi kakak berkata Ini bukan kebetulan Ini mujizat Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupku Proses kesembuhan kakak pun berlangsung selama setahun Setelah sembuh Kakak bermain sepak bola lagi di klub Yang terkenal Sao Paulo FC di Brazil Akhirnya kakak pun menjadi pemain harapan paling muda Dari tim Brazil di Piala Dunia Setiap kali sebelum bertanding Kakak selalu berlutut berdoa di lapangan Sambil membuka kaos luarnya Dan memperlihatkan kaos dalamnya Yang berduliskan I belong to Jesus Di sebuah kakak berduliskan God is faithful Setiap kali membuahkan gol Kakak selalu mempersembahkan golnya itu pada Tuhan Setiap kali selesai mencetak gol Kakak selalu menunjukkan jarinya ke langit Sebagai tanda terima kasihnya pada Tuhan Kakak menjadi bintang pujaan di seluruh dunia Mengapa? Karena ia pandai bermain bola Masih muda Dan ia seorang Kristen Yang bisa jadi teladan bagi anak muda lainnya Banyak sekali prestasi yang telah diraihnya Tidak hanya itu Kakak bisa menjadi contoh yang baik Ia bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda lainnya Saat pemain-pemain bola lainnya Suka minum minuman keras Dan mabuk-mabukan di malam hari Minuman kesukaan kakak adalah air putih Kakak tidak suka bermabuk-mabukan Saat ditanya apa yang menjadi musik kesukaannya Kakak pun menjawab Bahwa musik kesukaannya adalah lagu-lagu gereja atau gospel Berbeda sekali dengan teman-temannya yang menyukai musik rock dunia Semboyan hidup kakak adalah Aku dapat melakukan segala hal melalui Kristus yang hidup di dalamku Kakak memelihara kesucian hidupnya sebelum ia menikah Padahal teman-temannya kebanyakan tidak begitu Pada tahun 2005 Kakak menikah dengan Caroline Dan Tuhan memberi putra pertama kepada mereka Yang diberi nama Luka pada tahun 2005 Pada saat kakak berlibur karena tidak ada pertandingan Kakak pulang kembali ke Brazil Apa yang dilakukan kakak pada waktu liburan? Ia memimpin pujian di gerejanya dan juga berkotbah Kakak merencanakan Bila suatu saat ia sudah tidak bisa main bola lagi Ia akan menjadi pelatih bola sekaligus menjadi seorang pendeta Kakak juga sering bersaksi kepada orang-orang Tentang keajaiban yang ia alami dalam hidupnya Pada tahun 2007 Kakak mendapat pengelargaan Player of the Year versi FIFA Namun kakak tetap rendah hati Dia berkata Aku tidak pernah menyangka akan menjadi pemain sepak bola dunia Bahkan memenangkan penghargaan dari FIFA Tuhan sering mempunyai sesuatu yang lebih untuk kita Daripada yang kita pikirkan Saat ditanya Buku apa yang paling disukainya Kakak selalu menjawab Buku yang paling kusukai adalah Alkitab Kakak sangat rajin membaca Alkitab Ayat kesukaannya adalah Yohanes 4 ayat 16 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Bahkan kakak mengajak teman-teman Dan kaptennya Lucio belajar Alkitab bersama serta berdoa Teman-temannya pun menyambut dengan antusias Mereka pun membuat kaos dalam bertuliskan Aku milik Yesus Bahkan yang bertuliskan Aku cinta Yesus Tapi pada tahun 2006 FIFA melarang pemain Brazil memakai kaos dalam tersebut Kakak pun mentaati peraturan baru itu Ia beranggapan bahwa bersaksi bisa lewat kehidupan kita Hidup yang memuliakan nama Tuhan Dan membawa banyak orang datang pada Yesus Dengan memberi contoh hidup yang baik Saat ini kakak mengalami cedera Sehingga belum bisa main sepak bola lagi Namun kakak tidak putus asa dan tidak bermalas-malasan Ia menggunakan waktunya dengan merintis karir yang baru Yaitu sebagai penyanyi Bahkan berduet dengan istrinya Karolin Seliso Hebatnya Lagu-lagu yang dinyanyikan kakak merupakan ciptaannya sendiri Mereka berdua sudah menelurkan album pertama Untuk membuat lagu-lagu ciptaan mereka Album mereka yang pertama berjudul Presente Deus Untuk mencantar pemirsa karisma TV di rumah Kita dapat mencontoh kehidupan kakak Seorang pemain bola yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan Hidupnya menyenangkan hati Tuhan Dimanapun dia berada selalu membuat Tuhan Yesus tersenyum Untuk menyambut kedatangannya sebagai raja Di atas segala raja Amin Nah ini nih yang aku mau Aku mau menyambut Yesus datang sebagai raja Aku mau mencontoh kehidupan kakak Pemain bola yang menyenangkan hati Tuhan Cihuy Tuhan Yesus pasti senang Kenapa ini? Kok papa dengar cihuy-cihuy? Aku sudah tahu pak Mau kasih hadiah apa untuk ulang tahun Tuhan Yesus itu? Hmm emangnya apa? Gini pak Aku tidak jadi kasih popok pada Tuhan Yesus Popok? Iya Kata mama Tuhan Yesus itu bukan bayi lagi Jadi dia tidak membutuhkan popok Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan datang sebagai raja Di atas segala raja Jadi Kamu mau kasih kado apa? Aku mau menyenangkan hati Tuhan Aku mau membuat Tuhan Yesus tersenyum saat melihat hidupku pak Oh oh Ide yang cemerlang Ide bagus Siapa yang mengajarimu? Enggak Aku kan Aku tadi kan bingung Terus aku nonton acara TV Eh Mah diceritakan di TV tentang kisah hidup kakak Kakak? Siapa dia? Dia itu pemain bola terkenal pak Oh Itu Nama aslinya adalah Ricardo Loh Kok sama-sama? Hahaha Dia itu ternyata suka baca alkitab loh pak Dia juga suka berdoa Lah kalau kamu piye Aku selama ini sih Kadang baca kadang enggak Tapi mulai sekarang Aku mau rajin baca alkitab Ah Bagus itu Tuhan Yesus sebagai raja Pasti senang Kakak itu juga sering bercerita tentang Yesus loh pak Di kaos dalamnya aja ada tulisannya I belong to Jesus Yang artinya aku milik Yesus Loh papa kok tau? Lah iya toh Lah wong kakak itu pemain bola favoritnya papa jeh Setau papa Dia pernah mengalami kecelakaan waktu masih bermuda dulu Ia pak Tapi dia tidak putus asa Malah dari Mujizat itulah dia mau mengikut Yesus dengan lebih bersungguh-sungguh lagi Dia juga pernah mendapat penghargaan Penghargaan apa ya? Papa lupa namanya? Penghargaan Viva pak Yang jelas dia itu tidak sombong loh pak Walaupun pernah dapat piala Selain bisa main bola Dia bisa apa lagi ya? Wah papa pasti enggak tau deh kehidupannya di luar bola Habis papa enggak nonton acara TV-nya sih Apa emangnya? Dia itu pak suka pelayanan di gereja Jadi pemimpin pujian Dan bahkan dia bisa berkotbah Sungguh Haa Wah luar biasa ya kakak itu Aku juga ingin seperti dia pak Aku ingin melayani Tuhan dengan talentaku Misalnya emang kau bisa berkotbah? Enggak Tapi aku bisa main gitar Aku mau main gitar di sekolah minggu Ah Ntar enggak repot bahwa gitarnya Ya agak repot sedikit enggak apa-apa pak Yang penting Tuhan Yesus hatinya jadi senang Andi 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 Di itu ada teman-temanmu datang Ya ma Permisi om Yuk duduk yuk Dik Dik besok main bola di lapangan dekat rumahku yuk Iya Andi Kita lawan anak kampung sebelah Ah gak mau Aku mau ke sekolah minggu Ngapain sekolah minggu Gak enak Iya gak enak Nyanyinya gak semangat Kalau teman-teman gak semangat Gak apa-apa Yang penting kita sendiri semangat Jadi yang lain ikut semangat Gimana mau semangat? Gak ada yang main gitar Iya betul Mendingan main bola Asik Aku bikinkan es sirup ya Pasti kalian haus Kalau habis main bola Tenang tenang Besok di sekolah minggu Aku yang main gitar Sungguh Ya iyalah Masa ya iyal dong Biasanya kamu Balas Seperti buat bayi kita Biasanya kamu hobi main bola Minggu lalu Kamu juga balas ke sekolah minggu kan Rujakan sama kita-kita Ada apa Tuan Dik Kamu kejari berubah gini Pokoknya mulai sekarang Aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus Karena Dia akan datang lagi sebagai raja Sebagai raja Tuhan Yesus pasti senang Kalau kita mengasihi Tuhan Ada apa sih Em Iya aneh Itu tuh Andi sedang ingin menyontoh kehidupan kakak 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 seorang pemain bola yang takut akan Tuhan Minakan hati Tuhan Rajin ke gereja Suka berdoa Dan suka membaca Alkitab Banyak orang diberkati latihan hidupnya Betul itu Aku mau main bola bersama kalian Tapi hari Sabtu aja Jangan minggu dong Hari Minggu kita ke sekolah Minggu Iya deh Oke Baiklah Iya Tapi ingat ya anak-anak Kakak itu cuma manusia biasa Dia juga punya kelemahan Hal-hal yang baik boleh kamu contoh Tapi teladan terbaik bagi kita Tetaplah Tuhan Yesus Apa kelemahannya pak? Ya kita tidak tahu Kita kan tidak terlalu menal dia Yang penting bagi kita adalah menangkan hati Tuhan Boleh-boleh saja sih Kakak jadi inspirasi buat kita Tapi teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus Hore Aku ingin memberikan hidupku sebagai hadiah buat Tuhan Yesus Hore Asik Tuhan Yesus pasti senang Hidup yang memuliakan nama Tuhan Wah-wah-wah Papa ikut senang sayang Haleluya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!